selamat datang di channel kami untuk kali ini kami akan membahas di Honda Mobilio tipe E transmisi manual tahun 2014 untuk Honda Mobilio itu sebenarnya sudah mulai diproduksi pada tahun 2001 itu hanya untuk pasar di luar negeri kalau untuk Indonesia itu mulai diproduksi pada tahun 2014 nah untuk Mobilio itu di luar sana itu ada rival di mobil Mitsubishi Xpander Suzuki R3 dan juga di Toyota Avanza berikut juga untuk kembarannya di Dehatsu Xenia untuk mesin mobil ini ini kita bukakan untuk kap mesinnya untuk Honda Mobilio itu dibekali dengan mesin 1500cc dengan kode mesin di L15Z1 itu sama dengan mesin yang dibawa atau yang digendong pada mobil Honda City untuk tenaga yang didapat itu di angka 110dk itu lebih besar 7dk dibanding dengan Toyota Avanza Veloz kalau Avanza Veloz itu hanya di angka 103dk dengan kode mesin di 3SZ-VA ini untuk di mobil kami pada bagian di mesinnya itu benar-benar lumayan masih bagus walaupun belum mendapatkan sentuhan salon ini masih kotor tapi gak ada yang namanya rembesan oli nah ini untuk kap mesinnya itu gak ada yang namanya peredam jadi masih kurang sedap di pandang mata ya dan tulangannya pun bisa dikatakan aman dari yang namanya asiden dan mobil ini walaupun mobil bisa dikatakan usia 6 tahun aman dari yang namanya bekas banjir nah ini untuk mobil yuk ini off di 2019 eh 2019 off dari 2020 ini bulan satu kemarin dengan total pacek itu di angka 1,9 untuk PKB nya selepas ditampak SVT, KLG dan lain sebagainya menjadi angka 3,7 juta dan ini atas nama manusia bukan atas nama PT ataupun hewan dan disini untuk di bumpernya ini pada sebelah kanan ini mengep atau jebrak ataupun ya gimana sih ya kurang cakep ya terus headlamp ini masih ori kalau anda punya rezeki anda bisa mengganti pada bagian bumper terus headlamp grill dengan menggunakan dari model yang di tahun sekarang karena pada dasarnya mobil yuk tahun sekarang itu hanya mengganti pada bagian di bumper dan headlamp sekaligus grillnya berikut juga pada bagian di belakang untuk dimensinya ini sama jadi anda tinggal plug in beli lepas maka akan mendongkrak tampilan yang lebih menawan terus terang mobil ini untuk pemilik pertamanya atau teman kami itu orangnya agak jorok orangnya males ke bengkel jadi kalau ada kerusakan kayak gini tuh beli aja lah yang penting gak lepas gitu loh tapi pada bagian overall kondisi semuanya untuk cat ini masih ori banyak orangnya aja yang jorok gitu loh terus ini untuk di bagian valek ini bannya empat-empatnya itu masih bawaan dari pabrik belum pernah diganti walaupun untuk odometernya relatif tinggi dengan menggunakan profil ban di 135 per 65 untuk ring 15 ini menggunakan ban download ya dan untuk velgnya ini singleton seperti ini karena 2014 sih dan sistem pengereman sudah menambahkan di cakram untuk depan untuk di belakang itu masih tromol dan ditambahkan dengan sistem APS dan juga EBD jadi lumayan lebih safety nah untuk inner fender ini inner fendernya gak ada eh ada tapi eee krowak krowak siapa ya ya gak utuh gitu ya terus ada bagian spion ini spionnya dulu itu bekasnya dikasih kayak solasi yang lakban ya dikasih si lakban terus lakbannya dilepas jadi ada bekas untuk lemnya tapi masih berfungsi dengan bagus tak putihkan pada bagian di ratingnya ratingnya nyala gak sih ya nyala ya cuman lampunya gak terang gitu loh tapi di rating sini nyala ya ini gak gak terang jadi lampunya sudah hampir putus hanya tulup tulup gitu loh mungkin sama kamera gak keliatan terus pada bagian handle ini untuk handle sebenarnya tidak dapat chrome tapi sudah ditambahkan untuk chrome nya kalau untuk di tipe S itu masih warna hitam kalau untuk tipe E itu sudah sewarna body ya dan ini untuk talang air pada sebelah ini lepas hanya pada bagian di penumpang yang masih utuh oke belakang sini ya untuk pada bagian di belakang ini semuanya masih bagus untuk bagian bumper ini cat yang di repaint hanya sini untuk atas ini masih utuh atau bisa dikatakan masih cat dari fabrik nah disini untuk tipe E sudah dapat untuk head mount stop lamp terus sini atas ada untuk washer ya untuk melunyukan untuk melicinkan melicinkan pada bagian di belakang sini whipernya ya disini polos gak dapat untuk kamera mundur ataupun pada bagian sensor parkir kayak di Honda HR-V HR-V itu yang tahun-tahun 2015 punya kami gak ada kamera mundur begitu pun untuk sensor parkir itu gak tepat jadi kalau kita mau ditambahkan sendiri untuk emblem semuanya masih utuh Honda Mobilio tipe E itu masih ada semua untuk bukanya pun hidroliknya masih kuat nih ya dan disini ada kompartemen untuk naruh di dongrak tapi ini dongraknya gak ada ya ini hanya untuk di kunci rodanya aja tapi bonus untuk minyak rem dan untuk di kelegaan bagasi mobil ini pas kita nurunin jog di baris ketiga ini lumayan bisa muat berapa kompor nih aja satu, dua, tiga empat koper yang kecil ya kalau yang gede mungkin hanya untuk tiga koper tapi sebaiknya kalau kita tidak menggunakan derog ketiga lebih baik kita rebahkan karena biasanya itu kursi di baris ketiga bunyi ngkrik 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 oke kita lihat bagian di dalam yuh ini untuk interior di Honda mobilio ini memang hampir sama dengan Honda brio dari setirnya dari model untuk di dashboardnya terus tuas transmisinya ini kalau tuas transmisi terus terang bagi kami sendiri ini kurang suka karena ini mobil MPV bukan mobil sticar ini terlalu kecil untuk mobil sekelas MPV 7-seater kecil banget ini loh untuk kosong tengah ini memang sama dengan Honda brio untuk cup holdernya terus untuk handbrake cup holder pada bagian di belakang dan juga pada bagian di jok ini joknya masa mobil MPV dapet jok yang jok pocong karena gak bisa dilepas untuk di headrestnya tapi kelegaan pada bagian di legroom dan juga untuk headroom ini memang lebih lega tapi untuk posisinya nyetir bagi saya yang tingginya yang 182 ini memang kurang nyaman terlalu rendah untuk joknya kita turunin untuk di setirnya ini gak nyaman kalau anda memiliki perut yang lebih gede ini akan nyentuh di setir ini untuk setirnya bisa dibakali dengan tele-stiring walaupun belum kaleskopik ini seperti ini untuk sistem keselamatan anda dibakali dengan dua airbag pada bagian di sisi setir dan juga pada sisi penumpang nah untuk mobil ini jeleknya pada bagian di ini penyimpanannya tuh ini ini gak gak siapa ya gak presisi gitu loh ya ada sisa dikit disini ini 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 anak kecil yang nakal punya koin disini peluk masukin sana beboh cukup ini angel gitu loh ya masih bisa masukin ke dalam dashboard nah untuk mobil ini tuh untuk kodometernya 182000 dengan kondisi ban yang masih dari baru itu gimana ya logika gak sih tapi emang nyatanya seperti itu ini ban 2014 nih untuk bannya nah ini untuk AC nya mulai jalan untuk kompresornya ini masih dingin oke nah untuk pelafon ini kami akui iya kami akui jelek karena kotor orangnya yang punya ini teman kami bisa dikatakan orangnya jorok jadi kalau teman kami tuh perjalanan di mobil ini orangnya paling alergi dengan yang namanya AC jadi kalau pas lagi berpergi yang jauh ini pintu selalu terbuka itu loh jadi untuk kotoran udara yang sirkulasinya itu benar-benar kebanyakan dari luar kalau Anda bisa bayangkan perjalanan dari Prokoto ke Jakarta ataupun ke Bandung ataupun ke Semarang banyak bis-bis yang di jalan tuh asal penelpot bis bisa masuk ke dalam kabin yang berakhir pada mulaknya 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 mulak ya sirkulas udara tuh gak bisa untuk keluar kebanyakan terhirup dan juga nyantol di bagian ini pelafon nah ini untuk kalau membacanya masih bagus ini sanitizer ini dapat vanity mirror nah untuk head unit masih head unit biasa untuk speaker mobil ini itu lebih enak daripada Toyota Anvanza ya walaupun belum dapat di sepofer tambahan jadi masih bawaan dari pabrik denger gak denger ya ya gitulah mungkin kurang lebih seperti itu jadi kalau misal anda permit dengan mobil ini nanti anda bisa cek di tempat kami jadi apapun hasil dari video ini itu merupakan hasil yang apa adanya gitu loh ya dengan harga yang diangkat 105 juta nanti anda bisa nego sendiri gitu oke mungkin dan seperti itu untuk video kami pada mobil Honda Mobilio tipe E manual 2014 kami berusaha untuk menyampaikan apa adanya gak dikurangin gak ditambah-tambahin ya walaupun ini mobil titipan dari teman kami sendiri kalau memang keadanya seperti ini kami sampaikan ke teman-teman itu sesuai dengan kondisi realnya kalau anda suka dengan video otomotif jangan lupa untuk like dan subscribe karena channel ini itu total lembaga seputar dunia otomotif siapa tahu di video kami ke depan ada salah satu mobil yang bersama di mobil di teman anda amin saya Tepuk Besar undiri sampai ketemu di video kami selanjutnya salam selalu dan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih